Hai balik bersama channel WP sudah kali ini aku akan ngasih tahu beberapa hal yang dibuff dari Saki dari leak ya bukan bukan dari CN dibuffnya dari leak dan kalau kalian enggak tahu tentang kitnya Saki atau rotasinya bisa lihatku bisa lihat video yang sebelumnya di kita langsung ke kitnya dengan Saki aja kalau hal yang dibuff dari Saki itu eh ada yang dari kit ada yang dari advancement dari advancement itu yang ketiga awalnya 270 jadi 350 terus di A6 yang awalnya itu ini 8% yang 11% ini jadi 11% untuk yang di A6 terus untuk kit kitnya eh di normal ini enggak ada enggak ada yang dibuff dari CN pun yang enggak ada di nerf jadi sama aja gitu terus juga sama tapi skillnya itu yang yang skill DPS sama Resort apa tank itu masih di nerf tapi yang dibahas itu tentang source-nya ini yang terawalnya 135 ya ya awalnya 135 jadi 175 nah gilnya juga jadi Saki bisa ngereftil yang awalnya itu dari 30% jadi 45% untuk Saki jadi menurutku untuk hal ini itu Saki itu enggak jadi dinafram 70% mungkin kayak ruby mungkin 50% sekian di menurutku Saki masih playable buat kalian yang main Frostcom masih bisa jadi DPS aku juga main Frostcom jadi ini kabar baik aja buat kita jadi kita lihat aja mungkin ini enggak salah apa namanya enggak salah enggak salah nggak salah translate kayak beberapa sebelumnya gitu Kak misal punya nyakobat gitu salah translate atau gimana yang di B1 nya aku aku harap enggak Hai di mungkin itu aja berita tentang buffnya teh Saki tadi bentar lagi aku bakal ngasih tahu eh tak itu digajah sampai mana gitu untuk video selanjutnya gin terima kasih udah ngeliat sampai akhir Hai kalau ada pertanyaan komen atau saran kritik bisa tulis di komentar aku ucapin sekali lagi Terima kasih Sampai jumpa sampai akhir dan bye bye